Terima kasih telah menonton! Karena hari ini kita mau bikin-bikin kue, apa namanya? Cake pops, candy cake pops Apakah itu? Coba dijelaskan dulu, Chef Ini dulu, lihat mukanya Jadi bahan dasarnya itu dari remahan kue, terus kemudian ada buttercream dan ada trimmits Kita mulai dulu ya Boleh, pertama-tama lelehin dulu coklatnya, ini ada coklat masak ya, kita lelehin dulu Coklatnya coklat biasa aja ya? Coklat biasa aja Bisa? Gimana? Ini karena tidak? Belum dikunci tadi Oke Sudah, tinggal ditunggu lele Ini kita campurkan dulu buttercream dengan remahan kue ya Ini remahan kuenya kue coklat ya? Iya, betul Tapi betulnya bisa apa aja? Bisa apa aja? Dari kue apa maksudnya kue keringnya tuh? Enggak, dari bahan dasar kue, jadi ada sponge cake kan? Oh, i see Jadi itu yang di blend aja gitu di prosesor Oh, oke Ini kita kasih buttercream biar dia jadi keras gitu ya adonan Kalo buttercreamnya ini bikin juga apa udah jadi chef? Udah jadi, kalo mau bikin sih gak apa-apa Aduh, ini yang kuasa jangan sampai Kayaknya langsung pengen nyoba gitu Oke, terus Jadi ini kalo misalnya dari remahan kuenya, misalnya dari kue Black Forest gitu bisa juga ya? Bisa, asal jangan basah ya Oh, tetep kering Tetep kering Jadi kalo misalnya dari Black Forest Sebenernya dikasih lihat nih, seperti ini coklatnya ya Kalo dari kue yang agak basah dijemur-jemur dulu gitu, dimasukin lemari es biasanya kering Itu gak apa-apa? Jangan Jangan juga? Sebenernya kalo dia nanti teroksidasi sama udara gitu Jadi lebih baik kue gitu ya kita blend, kita proses jadi remahan, kita kasih buttercream Terus kemudian kita aduk sampai dia menyerupai gumpalan Itu boleh tolong diaduk Sepertinya mendidih nih chef Udah mulai Ya, melted ya Lumer dia disini coklatnya Ini baunya aja ya, saya nyiumnya aja sudah Ya, jadi seperti ini Ini pemirsa kalo mau liat coklatnya nih, ini coklatnya bebas ya chefnya, langsung beli di supermarket banyak Banyak Nah, itu juga ada aneka warna jadinya Jadi coklat ada yang warna merah, ada yang warna apa gitu Betul Ada yang merah Oke Adonannya sudah jadi seperti ini Nah, ini kita pulung, kita ambil kira-kira 20 gram ya Oke, wow Ini apa dari jipannya? Itu fondant Fondant Giamin aja Nah, setelah jadi buletan seperti ini kita sisihkan Terus kemudian kita masukkan ke lemari es Oke, didengenin dulu Kurang lebih 30 menit ya Gitu Nah, kemudian kita ambil stick Stick lollipop Gitu, jadi ini memakai stick lolli Jadi seperti ini Ini sebenarnya nyenengin kalau misalnya emang kita bikinnya juga sama anak Iya, betul Tapi kalau melihat kayaknya baunya udah enak, kayaknya orang dewasa juga suka sih Tapi ingat kelasannya belum? Oke Nanti ini kita celupkan dulu ke dalam lelehan coklat Gunanya apa? Biar dia ini lengket Oh, oke Jadi nanti setelah ini keluar dari lemari es 30 menit Kita tusukkan Nah, kita dirikan Kita masukkan lagi ke lemari es 30 menit Oh, oke Gitu Jadi 30 menit dulu baru curupin coklat Ya Dimasukin kulkas lagi 30 menit lagi Betul Nanti jadinya seperti ini nih Seperti itu Nah, mau aneka bentuk bisa Oh, ini bisa-bisa Bisa bikin-bikin sendiri ya? Bisa Jadi mau bentuknya apa aja Bentuknya apa Gitu ya Nah, kita tes deh Ini kebetulan saya sudah bawa yang warnanya putih Nah, ini gimana nih? Ini saya sudah salut dengan coklat yang warnanya putih Gitu Nah, kita coba Ini ya Kita coba dekor Ya Oh, di dekor juga ya Iya Ya, coklatnya juga udah bagus Wangi coklatnya Berarti sebetulnya prosesnya nggak lama ya, Chef Faye? Prosesnya nggak lama Sangat sederhana Sederhana Tapi harus keluar masuk lemari es Yap Nah, jadi seperti ini Yummy Selagi dia basah Kita masukkan ke dalam trimits Wow Abis itu Oh, senangnya Seharusnya ini Awas, jatuh Ya Nah, kita tusukkan saja ke sini ya Kita biarkan dia kering Wow Gitu Oke Ada lagi yang mau dibikin Kalau yang icingnya ini tadi makanya gimana, Chef? Oke Yang icing yang berwarna-warni Ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Ada tisu, boleh minta tisu Ada tisu Ada tisu Nggak apa-apa Pakai plastik saja Oke Nah Ini Saya sudah salut dengan coklat warna merah Gitu ya Nah, saya mau bikin nih Tokoh Angry Bird Gitu Iya ampun Nah ini ada fondant warna merah ya, kita coba dengan putih. Ini memang warnanya merah apa dikasih pewarna makanan dulu? Dikasih pewarna makanan dan ini udah jadi, biasanya ini plastik icing ini dari gula. Iya manis sekali ya. Kita bentuk matanya dulu. Ini bener-bener anak-anak kecil pasti seneng banget nih kalau diajak bikin. Jadi ini kita bisa berkreasi juga ya chefnya? Betul, kalau bikin ini tangannya harus bersih. Oh iya kadang-kadang. Kadang kalau putih nih kelihatan nanti. Oh iya. Kalau campur dengan warna yang lain gitu ya. Itu hitamnya ya? Hitamnya. Ini kita kesiniin dulu ya. All the way. Biar kelihatan. Uh ada matanya. Oke. Kemudian ini kita tempelkan. Ini biasanya berapa lama sih bikinnya bentuk-bentuk apa aja sih chef? Bentuknya macam-macam bebas. Suka-suka ya? Mau bentuk apa aja. Ada Hello Kitty nanti. Oh dan chef ini tahannya berapa lama chef kalau kue-kue ini? Ini kalau di dalam suhu kulkas nih bisa sampai satu minggu ya. Oh seminggu bisa? Iya seminggu bisa. Kalau di luar kulkas? Kalau di luar kulkas sih mungkin bisa suhu ruang jadinya. Takutnya dia melted gitu ya. Oh berarti cocok ya sebenarnya buat gifts gitu ya. Betul. Bisa lalu baranan. Mungkin bisa dibikin bentuk-bentuk ketupat gitu kali ya sesuai tim ya. Bisa. Wah Syanas kamu kasih ide. Jadi pengen gitu bisa bikinnya? Nanti saya coba bikin. Ini ada nih warna hijau. Ya. Campur kuning-kuning tuh. Sama hijau dan kuning. Oh itu paruhnya. Ini selain punya skill memasak harus punya seni kreativitas juga. Naskalongga gak mirip jadinya. Bener. Ini yang kecilnya harus bener-bener main lilin ya kayaknya ya. Kayak kita kayak main apa ya jaman dulu tuh playdoh ya. Iya. Apa lagi itu? Si jambulnya ya. Sama jambul sama dia ada alis sih. Iya ada alis betul. Ah itu dia. Signature eyebrows gitu. Yang lagi marah itu memang bener-bener angry kayaknya dia. Oh iya ada jambulnya. Makin mirip gitu dari pertama ini Elmo ya gitu. Masih belum berbentuknya. Ah lucu. Kita bikin alisnya ya. Wow. Kalau yang di depan itu apa tuh? Oh Hello Kitty ya. Hello Kitty itu yang sudah jadi. Oh ini bisa langsung kasih. Ini pasti anak kecil seneng banget sih kalau lebaran dikasih. Seperti ini. Buat felemtine bisa. Oh iya. Tapi ini ada glitter-glitter ini pakai apa nih Chef? Pakai sugar glitter. Sugar glitter. Oh ada sugar glitter ya. Oh ada. Ini glittery loh. Jadi bisa dimakan juga manis ya itu? Manis. Oke. Luar biasa. Iya jadi seperti ini angry bug. Wah lucu. Wah lucu loh. Jadi gak bosen ya Chef Lebaran itu hanya dihiasi oleh Nastar, Putri Salju dan apa ya kue-kue yang coklat-coklat lainnya. Tapi ini ada sesuatu yang baru di sini. Iya tapi kalau misalnya penasaran itu juga ada informasi loh mengenai kue-kue Lebaran. Nah seperti apa tuh Mas? Penasaran ya? Dan Putri Salju, Lebaran kini lebih berwarna dengan beragam variasi kue kering. Lantas apa pilihan Anda untuk menyambut Lebaran nanti? Sebuah produsen kue yang ada di Bandung membuat beragam tren kue Lebaran unik. Dari blue velvet cookies hingga kue opor ayam. Di produksi guda mengikuti tren saat ini. Wah seperti menyajikan hidangan opor ayam dalam sebuah kue kering. Sempet kepikiran awalnya gara-gara kan banyak anak kos nih di Bandung gitu ya. Banyak yang perantauan di Bandung. Kadang-kadang mereka tidak pulang Lebaran tapi kangen opor ayam. Sampai akhirnya kita coba yuk buat opor ayam cookies biar yang kangen dengan rasanya opor ayam di rumahnya bisa terobati dengan si opor ayam cookies ini. Layaknya kue kering pada umumnya, kue opor ayam dibuat dari bahan mentega, butter, baker cake, tepung terigu, tepung jagung, dan tanpa gula. Yang unik adalah kue ini memakai bumbu opor ayam sebagai perasa. Wah, pas sekali dengan sosana Idul Fitri ya. Membuatnya cukup sederhana. Aduk dan kocak semua bahan. Dicetak, lalu dipanggang dalam oven selama 25 menit. Kue dengan cita rasa opor ayam siap dinikmati. Satu lagi kue yang tak kalah unik. Lidah kucing super pedas. Bahan dan cara membuatnya tetap sama seperti membuat kue lidah kucing biasa. Yang beda adalah menambah cabai rawit merah sebagai pengganti gula. Pasti cocok buat anda yang suka pedas. Trend kue di sini memang mengikuti trend yang sedang berlangsung saat ini. Selain lidah kucing super pedas, lidah kucing rainbow yang sempat populer tahun lalu, kini diproduksi kembali karena banyaknya permintaan dari konsumen. Sementara blue velvet dipilih untuk mewujudkan cita rasa kue blue velvet yang sedang ngetrend dalam sebuah kue kering. Untuk membuat blue velvet cookies, bahannya berupa susu bubuk, kepingan coklat putih, pewarna makanan, dan serbu kue. Semua bahan dicampur kemudian kue dibentuk dengan tangan, dihias dengan kepingan coklat putih lalu diculurkan ke serbu kue. Dan blue velvet cookies siap menghiasi hari lebaran anda. Tentunya beragam variasi kue kering di sini menjadi pilihan banyak konsumen. Juga tentunya sudah banyak yang mulai mempersiapkan kue lebaran untuk sajian di rumah. Itu ternyata ada loh, ini kue rasa opor ayam. Ada rasa opor ayam. Terus barusan ada kue juga yang ternyata dipadukan sama cabai rawit. Itu udah kebayang pasti kan agak pedes sih ya. Tapi pengen dicoba. Ya ikutin terus, karena yang terbaru ini kan ada loli strawberry. Nah itu coba, saya coba. Ternyata memang enak. Ada puluhan varian kue sering yang bisa dipilih di sini. Dengan harga mulai dari 30 ribu rupiah hingga 120 ribu rupiah. Dari mulai kue-kue klasik sampai kue modern, tentunya tren cookies ini semakin hari semakin inovatif. Dan contohnya seperti kue dari buah-buahan dengan topping kiwi seperti ini. Yang pastinya bikin lebaran semakin seru dan semakin ramai. Untuk memilih kue mana yang cocok untuk lebaran anda, silahkan datang ke toko kue yang ada di Bojong Koneng, Bandung, Jawa Barat ini. Frianti Isyana, Francisca Anies, melaporkan untuk NET. Kue 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 kering yang aneh-aneh. Nah itu tadi gimana tuh kue kue kering yang aneh-aneh. Ada kue rasa opor ayam katanya. Iya itu apa rasanya ya. Nah. Saya yang ini aja deh. Mendingan kita makan ini aja deh. Iya, tapi saya juga pengen coba sih opor ayam itu. Tapi ini dulu. Tapi ini dulu. Oke. Katanya Chef mau kasih, mau bikin sesuatu yang lain lagi nih. Oke. Tadi kan bikin Angry Birds ya. Gak seru kalau musuhnya juga gak dibuat. Betul. Nah kita buat. Nah ini dengan Candy Pops yang tadi disalut dengan coklat warna hijau. Coklat warna hijau. Nah jadinya seperti ini. Yang terjual bebas juga ya coklat hijau ini. Betul. Nah kita bikin sekarang matanya. Matanya? Buat penggemar Angry Birds pasti tau siapa musuhnya. Tau dong. Kalau yang gak tau Angry Birds mungkin mikir siapa ya musuhnya ya. Nanti ini tau. Ini anak kecil juga memang lagi suka banget sih sama Angry Birds. Ini kalau misalnya kita bikin untuk lebaran tahun ini. Ini pas banget kayak momennya. Atau bikin Minions? Minions bisa. Bisa. Jadi bentuknya seperti ini. Oh itu kalau Minions ya. Kuning. Sudah disiapin juga loh ternyata. Berarti kalau lagi gak masak nonton film ke ini ya. Iya. Jadi banyak-banyak browsing lah kita buat tau ya. Banyak-banyak liat gitu. Doraemon dan lain-lain. Aduh ini lucu banget sih. Itu udah pasti nempel ya Chef ya? Nempel. Karena dia coklat itu kan cukup lengket ya. Gitu. Hehehehe. Ini perlu ada alat bantuannya itu ya. Betul. Cake dekor. Oh cake dekor. Jadi biar bentuk-bentuknya makin sempurna. Kalau emang mau bikin di rumah. Nah apanya tuh yang ditambah? Giginya. Mungkin boleh dikasih lihat ke kamera nih dia. Boleh. Mukanya masih setengah jadi. Tinggal giginya. Nah. Tampangnya nyeleneh banget ya. Tampangnya nyeleneh. Kalau misalnya kita cukup kreatif mungkin kita mau kasih kado ke temen. Kita bikin muka temen kita di sini ya. Bisa. Boleh. Nah gimana tapi dia. Tambah seru tuh ya. Tambah seru. Hehehe. Harus sangat artistik. Jadi saya ketupat aja deh. Hehehe. Kamu pilihan gampang modelnya ya. Yang gampang aja. Kalau enggak bentuknya bentuk ini lah ya. Telur opor ayam itu ya tadi ya. Telur. Tetep gampang ya. Tetep gampang. Wow ini dia musuhnya Angry Birds. Iya. Nanti cocok nih ya. Ini ada Angry Birds nya dan itunya. Jadi setelah ditata lagi nih masuk kulkas lagi ya. Masuk kulkas lagi ya. 30 menit. Pokoknya tips di sini adalah jangan lupa sticknya itu dilelehkan ke dalam coklat. Sebelum ditusuk gitu ya. Biar-biar kuat. Oke. Ini bisa langsung kita coba ya berarti ya. Shanas kamu mau coba kebetulan saya lagi puasa. Boleh kan nanti kita coba ya. Oh iya. Oke oke oke. Oke Shabeng terimakasih banyak yang sudah datang pagi-pagi kesini. Thank you. Bagi-bagi resep sama kita. Iya langsung pengen. Dan kita masih ada informasi menarik lainnya. Kalau tadi kami memberikan informasi mengenai tren kue lebaran 2013. Sesaat lagi setelah komersial break kami masih akan menyajikan informasi seputar lebaran. Yaitu parcel unik seperti apa sih hanya di Indonesia Morning Show sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!